5 tahun, ada yang 60 tahun diutang sama negara juga belum dibayar, yaitu yang di Medan kalau nggak salah, Haji Tamin kalau nggak salah. Oke, saya bilang Pak, saya akan sabar menanti kok, karena ini kewajiban negara kepada kami, dan kami selama ini membayar pajak juga ratusan miliar setiap tahun, tapi kenapa kami harus dilakukan seperti ini? Itu yang saya tanya Pak Mahfud, ya bilang saya sudah tidak di kabinet, saya tidak berhak mengomentari. Ya, mungkin kita akan cari waktu, tetapi saya lagi berpikir, karena ada ketemu teman-teman lawyer tadi, siapa ya, Pak Hamid Basyabi, Sarjana Hukum, saya kepengen melakukan coba class action, karena kalau warga negara hutang kepada negara tidak bayar, bisa disita jaminan, bisa dibekukan. Saya mau coba class action karena ada aturan yang tidak boleh barang-barang negara disita. Nah, saya coba minta dari Pak Hamid, Pak Hamid, Pak Hamid! Saya akan menunjukkan Pak Hamid sebagai lawyer untuk mengajukan class action terhadap peraturan negara yang tidak boleh disita. Ya, jadi ada aturan ya, yang saya kira itu hubungan jadi tidak simetris antara negara dan warga negara. Kalau warga negara punya hutang di uber-uber sampai ujung dunia kan, sita barangnya di ini dan segala macam, tapi kalau negara yang berhutang, padahal dia sama-sama subjek hukum, nggak adil jadinya kan, jadi kita mau uji, mungkin ada judicial review bahwa jika negara berhutang kepada warga negaranya, dan itu banyak sekali. Jadi misalnya ganti rugi, polisi salah tangkap, kalau Pak Hamid tadi menceritakan itu ilustrasinya. Kalau polisi salah tangkap, diganti rugi, pengadilan memutuskan bahwa polisi bersalah, dia harus ganti rugi, itu diiakan tapi nggak dibayar. Banyak sekali kejadian itu. Bukan sekedar salah tangkap ya. Ada banyak kasus lain yang intinya negara itu merugikan warga negaranya, tapi tidak dibayar. Total utang kalau negara kabarnya antara 8-10 triliun. Untuk banyak kasus ya. Untuk Pak Yusuf Hamka kan, sudah tahu ya angkanya. Itu udah mau judicial review, misalnya. Sedang mempertimbangkan ke KPK juga udah? Belum, tadi saya udah bicara soal KPK sama beliau. Iya, jadi mau ke KPK juga mau tanya. Karena ada info dari KPK, bahwa itu sudah memenuhi kualifikasi kalau merugikan keuangan negara. Jadi kalau dia berhutang, misalnya dengan kasus Pak Yusuf Hamka berhutang, lalu keputusan pengadilan menetapkan bahwa kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda 2%. Anda bayangkan kalau dari 500 miliar saja misalnya ya, 2% itu kan artinya 10 miliar per bulan. Kalau dia berjalan setahun, 120 miliar. Itu kalau piutangnya 500 miliar. Kalau 1 triliun, ya pokoknya Anda bisa hitung sendiri. Kemana duit itu dan kenapa? Kan negara jadi dirugikan, karena dia harus bayar. Kalau didenda itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara. Pidana. Ya tak, kan jadi pidana. Pejabat yang bersangkutan tidak membayar, berarti pidana. Atau memperkaya diri sendiri, atau orang lain. Kan begitu definisi korupsi. Pak, periode sekarang ini kan, sebentar lagi, Bapak juga dikabarkan sudah berbincang dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu bisa disampaikan Pak soal itu. Berbincang waktu itu saya nggak tahu. Dulu, lain sebelum kasus ini. Nggak ada hubungan. Tapi akan ada berbincangan dengan pemerintahan selanjutnya? Karena Pak Prabowo nanti akan jadi... Ya, tentu saja. Tapi kita uber terus. Tentu saja. Karena kita kan melihat negara ini satu. Yang ngurus ganti-ganti kan begitu. Yang mengurus ganti-ganti. Tiap lima tahun presidennya ganti, menteri-menterinya ganti. Tapi kan subjeknya dia tetap adalah negara. Jadi tentu saja akan diurus. Itu logis saja ya. Bukan sesuatu yang luar biasa. Pak, soal itu lain Pak? Soal itu ada Pak? Nggak, nggak. Ntar aja saya. Boleh Pak, respori aja soal... Abis ini kita... Boleh Pak, respori aja soal isinya Pak. Respon sedikit Pak. Ya, diisikan jadi wakil kesang. Gimana responnya tak? Gini, gini, gini. Saya...